Oke kan, kembali lagi bersama saya di channel saya ini Selamat sore, gimana kabarnya semua sehat? Nah, mudah-mudahan selalu sehat Rezekinya lancar terus, amin Nah, di sore hari ini saya akan mereview ya sebuah produk dari RSP Yaitu helm tipenya RSP FFS21 Seperti yang teman-teman lihat ya di dusnya Sudah ada tulisannya disini FFS21 Dan ini juga ada siluet bentuk helmnya ya di dusnya Jadi kita bisa tahu nih helmnya kayak gini Kurang lebih kayak gini ya siluetnya Untuk helm RSP FFS21 ini ya Seperti ini Di bagian sininya ada logo ya RSP Disini ada tipenya FFS21 Dan disini ada warnanya ya Black glossy Dan ini ada ukurannya ya disini ya LG ukurannya Nah, LG ya Ada barcode-nya juga ya Ini tipenya full face Solid ya Di bagian sini Ada tulisannya lagi ya FFS21 untuk tipe helmnya Dan udah sih paling disini ada peringatan ya Caution Bisa agak melihat nah disini ada peringatan Yang bertuliskan This helmet is only for daily driving use not for race Jadi ini tidak disarankan ya untuk balap ya Ini hanya untuk penggunaan harian atau touring saja Nah, tanpa berlama-lama kita buka Si di dusnya ada apa aja ya Kita dekatkan dulu Nah, seperti ini ya Nah, kita buka aja Di dalam dusnya Nah, paketnya seperti ini ya Di dalam paketnya Jadi ketika kita buka si isi dusnya Kita akan dapat helmnya Dan saya beli juga pisornya ya RSV Ini pakai punya FFC21 ya Si pisornya warna dark Dark smoke Jadi buat yang nanya Pisor buat FFS21 ini Udah PNP ya Sama FFC21 itu sama ya Baikpun recat atau dudukannya Kita dapat helmnya ya Disini Kita ambil dulu Kita dapat unit helmnya Dan udah gak ada apa-apa lagi ya Kita kesampingkan aja dulu Si dusnya Nah, ini Dari bahan tas helmnya Cukup lembut ya Kainnya Gak kasar Terus ada logo RSV juga Disininya Jadi ini Tasnya model selempang gitu ya Bisa dijadikan tas helm Seperti ini Nah Seperti yang akan lihat ini Ada Talinya gitu ya Langsung saja kita buka ya Si helm RSV ini Seperti apa Sebentar saya buka dulu Nah, jadi Seperti ini ya Bentukan helmnya Dia cukup stylish ya Cukup racing juga ya Dari lukukannya yang saya lihat Seperti bisa teman-teman lihat nih Disini Disini ada Spoilernya ya Spoilernya kayak gini Nah, terus Disini ada QC nya juga Stiker Nanti kita lepas aja ya Dan si RSV ini Udah Ada tiga sertifikasi ya Bisa kelihatan Disitu ada ECE ECE 2205 Terus ada DOT juga ya Ada DOT Sama Dia SNI Disininya Dan di bagian sininya Ada website RSV ya www.rsphelmet.co.id Di bagian atas Ada Logo RSV Di bagian sini ada Tipe helmnya ya FFS 21 Seperti ini Jadi seperti ini ya Silhouette helmnya Dia cukup sporty juga ya Untuk helm di range Satu jutaan Under satu jutaan gitu ya Cukup sporty Aerodinamis Di belakangnya juga ada logo RSV Sama logo bendera Itali ya Kayak gitu Lanjut ke sebelah sini ya Untuk Bagian Bawah sini Dia ada sistemnya Di slide ya Lubang ventilasinya Nah dia di slide Seperti ini Di bagian atasnya juga sama ya Dia sistemnya di slide juga Ke atas sama ke bawah Nah gitu ya Di bagian sini juga ada ventilasi ya Kanan kiri Sistemnya sama di slide ya Dari sini ya Kita bisa slide Nah seperti itu ya Ada dua step Untuk slide bagian sini Nah kayak gitu ya Di slide Ini warnanya black glossy Cukup elegan juga ya Untuk warnanya Seperti ini Bisa teman-teman lihat ya Dan ini juga Di bagian pisaunya Udah ada Tiropost ya Buat dudukan Kita pasang Tiroff Sebagai lapisan Di luarnya Dan di dalamnya tuh Kita bisa pasang Pushpin ya Dari merek pinlock Biasanya Seperti itu Oh dan disini Racetnya bisa Teman-teman lihat ya Ini bukan karbonnya Cuma dia motif Motif karbon aja Tapi looksnya Cukup bagus ya Menurut saya gitu Disini juga sama Nah dia motifnya karbon ya Terus dari Segi Busa Dia Cukup lembut ya Disini Cukup halus Disini ada Inernya juga Dari fabric ya Ini Materialnya Material-material Si helmnya Dan ini ada List merah ya Jadi ini Bukan EQRS ya Atau emergency Quick release system Tapi ini cuman Hiasan aja ya Hiasan Nah disininya juga Udah ada Cinter 10 ya Cinter 10 Ini bagian Inner busa dalamnya Bisa teman-teman Lihat ya Nah ini untuk bagian Dalamnya Bagian visornya Ini clear ya Nah ini clear Size-nya L Coba kita Buka ya Untuk visornya Nah Di bagian Nose guardnya Si RSP ini Cukup detail ya Ada Emboss Tulisan RSP Bisa teman-teman Lihat ya Nah ini untuk Busanya Ini untuk bagian Dalamnya Seperti ini Seperti ini Ini helmnya Cukup ringan ya Kalau gak salah Ini beratnya Cuman dikisaran 1,4 ya Dan saya pegang pun Cukup ringan ya Gak terlalu Berat-berat amat Untuk sekelas helm Pull-pass Seperti ini Ini ada Lock systemnya juga Di sebelah sini Lock system Nah ini ya Jadi Ini helmnya Kita taruh dulu ya Untuk visor ini Dia tuh udah Sama ya Udah PNP Masuk ke Si Apa Visornya Ini yang Dark smoke Dia udah PNP Kita coba Langsung Pasangin aja Untuk Si Apa Visornya Jadi cara buka Visornya itu Disini kan ada Tuas nih Kita tarik dulu Ke atas Tuasnya Ini Dibuka sampai Pull Terus Nah ini langsung Terbuka ya Otomatis Buka tutup Visornya cukup Mudah ya Yang bagian Sebelah sini Juga sama Kita ada Tuas nih ya Kita tarik ke atas Nanti dia juga Copot sendiri Nah Ini udah terlepas ya Visornya ya Kita Bandingkan ya Sama visor yang EPC21 itu sama Bisa dilihat Dari bagian Dalamnya pun Sama ya Nah Ini ada Dudukan buat Ini ya Pushpin Nah ini disini Ada dua Buat di bagian Dalamnya Ini kanan kiri Ini si visornya juga Cukup tebal ya Dan terbuat dari Polikarbonat Tuh jadi Aman lah Ada fitur Anti scratch Kayak gitu Kita coba Pasang Di Visor yang Dark smoke ya Di helmnya RSP Saya pasang dulu aja Visornya Nah oke Teman-teman Ini udah Kepasang ya Si visornya Yang Dark smoke nya ya Nah Seperti ini Tampilannya Setelah dipasang Visor yang Dark smoke ya Tampilannya jadi Ganteng ya Bisa teman-teman Lihat sendiri Lebih garang gitu ya Keliatannya Kita Kletekin aja ya Ini ya Si Plastiknya Set 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 Oh Nyangkut ya Nyangkut ke bagian sini Sudah terlepas Bener-bener Clean Dan Menurut saya Ini sih Ganteng ya Kombinasi Visor Dark Sama Helm yang Black glossy Kayak gini Tuh Bisa Teman-teman Nilai sendiri ya Menurut saya Ini ganteng ya Ini size LG Oke Saya cobain aja ya Bagaimana fitmentnya Di kepala saya ya Linkkah kepala saya Kurang lebih 58-59 ya Pake size L Saya cobain dulu Sebentar Saya fitment dulu ya Fitting dulu Oke Jadi kurang gini ya Kurang-kurangnya Tampilannya kayak gini Ketika dipakai Saya udah pake bala kelapa Ketika pisarnya ditutup Seperti ini Tampak depan Tampak depan Tampak depan Tampak depan Gak dulu Ya jadi kurang lebih Seperti itu ya Untuk repair si helm RSP EPP-S21 ini Apakah worth it Untuk dibeli Ya menurut saya Ini worth it ya Dengan harga Under 1 juta Tapi Udah dapet Kualitas seperti ini Ini bisa dibilang Cukup baik ya Untuk RSP Mungkin kedepannya Ada Beberapa poin Mungkin untuk dibenahi ya Seperti Ventilasi Ini dibuat lebih Harus dibuat lebih Kokoh aja Lebih solid gitu ya Dan Dari segi bahan Ini udah pure ABS ya 100% ABS Jadi Ringan sih Menurut saya Seperti itu paling ya Untuk review RSP EPP-S21 Ini saya belum Pakai coba di jalan ya Nanti saya akan Review lagi ya Impresi-impresi Untuk pemakaian EPP-S21 ini Gimana Paling segitu dari saya Jangan lupa subscribe channel ini Like, share, dan komen Sampai bertemu di episode selanjutnya Salam otomotif Saya Scriptures Sampai bertemu di episode selanjutnya